SMA 5 Kediri SMA 5 Taruna Brawijaya mengelar Olimpiade Taruna 2020, tingkat sekolah menengah pertama. Sepuluh peserta terbaik berhak mendapatkan hadiah berupa tropi, uang, serta voucher pendaftaran SMA 5 Kediri. Adapun mata pelajaran yang diujikan pada Olimpiade ini adalah Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris dengan waktu 90 menit. Kepala Sekolah SMA 5 Kediri, Eko Agus Suwandi berharap, melalui Olimpiade ini akan semakin banyak siswa yang berminat untuk mendaftar di sekolah yang dipimpinnya. Tentu saja dengan proses seleksi yang ketat. Alhamdulillah hari ini kami bisa menggelar Olimpiade Taruna untuk seluruh siswa SMP se-Indonesia sebenarnya. Dan memang banyak peserta yang juga dari luar Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka melatih berpikir akademiknya anak-anak SMP. Sekaligus kami memperkenalkan diri tentang SMA Negeri 5 Taruna Brawijaja Jawa Timur yang sudah memulai memasuki tahun ke-2. Harapan kami moga-moga mulai banyak dikenal oleh masyarakat dan moga-moga SMA Negeri 5 makin banyak manfaat kepada perkembangan perjalanan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Olimpiade Taruna 2020 dibenangkan oleh Salsabila Fadiyah dari MTS N1 Kediri sebagai juara 1 dengan perolehan nilai 133. Disusul oleh Clarissa Halim dari SMP N1 Nganjuk sebagai juara 2 dengan perolehan nilai 113. Serta Robit Alzamzami dari SMP N1 Trenggalek sebagai juara 3 dengan perolehan nilai 101. Persiapan untuk lomba ini biasanya kan saya jarang belajar tapi waktu mau ikut lomba ini tuh belajarnya tuh kadang sampai tengah malam bangun pagi biar bisa menang gitu. Terus sekarang bisa jadi juara 1 itu rasanya kayak Alhamdulillah semua kerja keras sudah terbayar. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan kesenian diantaranya atraksi pencak silat dan yel-yel dari siswa SMA N5 Kediri. Dari Kediri, Hernowo dan Ari melaporkan untuk kabar daerah televisi edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.